Halo semuton bonsai, di video kali ini saya akan sajikan bagaimana proses perawatan dari bonsai serut bunjin yang saya miliki ini dan bonsai serut ini merupakan kolaborasi antara gaya bunjin dan juga penjing ya karena memiliki batang yang cukup tinggi, kemudian lurus dan juga di bawahnya terdapat bebatuan ya bebatuan dan ini merupakan gaya yang saya pilih karena ini kelihatan menarik ya ketika saya bentuk seperti ini dan untuk perawatan kali ini saya akan melakukan sedikit penggantian media tanam di bagian pinggir membersihkan bulma dan juga melakukan pruning ya pruning atau pemangkasan daun serta mengarahkan ulang ranting-ranting yang sudah mulai tidak sesuai dengan gerak yang sudah saya tentukan ya nah bagaimana sih proses perawatan dari bonsai serut bunjin ini dan bagaimana sih hasil akhir setelah melakukan perawatan jadi tetap simak video kali ini semuton bonsai nah ketika kita membuat suatu bonsai pasti tentu ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ya mulai dari membuat suatu bonsai, membentuk bonsai dan juga merawatnya agar kedepannya menjadi suatu bonsai yang memiliki nilai estetika yang lebih tinggi ya dan juga meningkatkan nilai ekonomisnya karena tidak menuntut kemungkinan bagi pemula maupun para senior bonsai ya tentu harapan kedepannya dalam membuat suatu bonsai ada suatu feedback selain bisa merefresh pikiran tentu ada yang namanya nilai komersil dari suatu bonsai yang kita buat nah untuk perawatan pertama yang saya lakukan adalah membersihkan bulma ya yang ada di pada bonsai ini ada rumput-rumput yang memang sangat sering dijumpai ya pebonsai saya juga tidak tahu ini rumput apa namanya tetapi rumput ini bisa tumbuh subur di media tanam bonsai yang kita miliki nah kemudian tahap kedua yang saya lakukan adalah mengganti media tanam yang berada di pinggir pot ya nah tujuan mengganti media tanam seperti ini adalah untuk memberikan kesempatan pada akar-akar yang masih kecil-kecil untuk mendapatkan media yang baru dan juga lebih subur daripada media sebelumnya ya karena ini media tanamnya sudah cukup lama jadi saya putuskan untuk mengganti atau mengganti yang berada di bagian pinggir ya dengan media tanam pasir dicampur dengan kotoran kambing yang sudah dihaluskan agar bisa pertumbuhan akar dari bonsai serut bunjin sekaligus penjing yang saya miliki ini lebih bagus dan harapannya pohon atau bonsai serut ini bisa tumbuh lebih subur ke depannya oke jadi untuk tahapan kedua seperti ini ya mengganti media tanam kemudian tahap ketiga baru saya akan melakukan pruning dan tujuan melakukan pruning dalam membuat suatu bonsai tentu ada beberapa tujuan ya yang pertama karena kita mengganti media tanamnya pohon kalau tidak di pruning bisa stres kemudian kalau tujuan keduanya mungkin untuk menambahkan atau memberikan kesempatan pada tunas-tunas baru ya yang muncul pada batang-batang atau ranting-ranting bonsai sehingga tampilan bonsai yang kita miliki menjadi lebih rapat ya perantingannya dan ini tentu akan menambah keindahan dan juga memperjelas pola dari pembentukan bonsai yang kita buat dari awal atau konsep bonsai yang kita buat di awal ya dengan ranting yang semakin rapat maka keindahan dari suatu bonsai tentu menjadi lebih bagus dan juga keindahannya bertambah ya dibandingkan dengan sebelumnya dan untuk ciri-ciri daun bonsai ya daun bonsai yang sudah bisa kita lakukan pruning atau pemangkasan daun kita bisa lihat daunnya sudah tua dan juga tidak ada tunas baru yang muncul ya sehingga jalan satu-satu atau cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan kesempatan pada tunas baru bisa muncul di ranting ataupun cabang pohon bonsai yang kita miliki yaitu dengan cara pruning seperti ini ya dengan pruning seperti ini harapannya tunas-tunas baru bisa tumbuh ya nah contohnya seperti ini semeton bonsai jadi ini merupakan beberapa bonsai serut yang saya miliki dan daunnya cukup subur ya daunnya cukup subur dan juga ada beberapa yang memang sudah siap di pruning dan ini sebagai contoh ya ini beberapa waktu yang lalu saya ganti media tanamnya saya bentuk dan sekarang sudah tumbuh subur ya jadi kalian bisa lihat ini beberapa atau salah satu koleksi bonsai serut yang saya miliki ya oke nah ini masih proses pruning semeton bonsai jadi tetap simak ya video kali ini dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selama ini sudah mensupport channel ini semoga kedepannya semakin bisa memberikan tontonan yang lebih menarik dan juga lebih kreatif ya tentunya dengan tema yang sama yaitu bonsai ya dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini bantu saya dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel saya ini ya dan jika teman-teman berkenan teman-teman bisa share ke akun sosial media kalian bagikan ke teman-teman kalian yang sehobi semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula ataupun teman-teman bonsai dan tentunya buat semeton bonsai juga ya atau penggemar dari channel ini selamat menikmati 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 oke semeton bonsai jadi hasil akhir dari proses perawatan bonsai serut yang saya miliki seperti ini ya kurang lebih seperti ini dan ini masih perantingannya masih sangat jarang ya jadi belum terlalu rapat sehingga masih sederhana ya seperti ini tetapi gerakan dan konsepnya saya suka jadi dalam membuat suatu bonsai tentu harus sabar ya oke jadi sekian video kali ini semeton bonsai saya ucapkan terima kasih banyak buat yang menonton video kali ini sampai ketemu di episode selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati